selamat menikmati ini adalah konten pertama kami ya ini video kita percobaan dan kali ini kita masuk di segmen obrol-obrol yaitu dari cincang itik bincang bincang seputar politik pola oke guys jadi teman-teman semuanya yang nonton video ini sebelum kita lanjut ke pembahasan cincang itik ini izinkan kita perkenalkan dulu kami dari space dengan saya Rizu Q, saya Sarjana kita beruntung tentang begelar.id saya Mon saya G.S. Hardin dan kami berlima berumpa ini sedikit histori tentang space sendiri sebenarnya space itu sudah kita dirikan pada tahun 2016 sudah dari tahun 2016 cuma kita hanya di instagram saja makanya buat teman-teman yang pengen tau video-video kita sebelumnya bisa lihat di instagram kami disini kenapa sekarang di konten space kita yang pertama ini kita bikin videonya tentang politik karena sebentar lagi kan kita mau memasuki pesta rakyat pemilu ya itu tanggal berapa? 17 April 2019 oke guys ini kan pembahasannya menarik nih ya tentang politik nah pembahasannya ini nanti pemilu nanti kita mau ngapain sih? otomatis nyoblos kita sebagai laki-laki pasti nyoblos pasti itu sebuah benda berbentuk kertas eh berbentuk kertas nah ini kan penonton-penonton yang nonton video ini barangkali ada yang udah tau tentang politik ada yang masih baru terjun ke dunia politik di tahun ini kan jadi guys sebenarnya itu tips menghadapi pemilunya nanti gimana sih? apalagi kan kita kan anak buddha nih baru lagi coba sharing-sharing kalau politik sih gak usah dihadapi memang harus dihadapi ya kita tinggal datang ke TPS aja itu intinya ya gak? mau diapain lagi coba kita nyoblos TPS kan bukan TTS ya TPS 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 yang malem-malem yang malem-malem intinya gini temen-temen kalian semua jangan terpengaruh dengan yang namanya persaingan antara satu atau dua satu dua ini kalian jangan terpengaruh oleh dunia luar sebagai paslonnya aja biasa-biasa aja kenapa kita sebagai rakyat harus bertengkar terus gitu jadi mendingan kalau kalian mau pilih pilih sesuai dengan hati kalian dan kalian lihat di banyak artikel itu menjelaskan tentang calon-calon apa namanya? ya banyak banyak caleg-caleg disitu dijelaskan misalkan nama calegnya misalkan Sukirman Sukijan binti Sukirman ini kita bisa dilihat orangnya bagaimana rekodnya gimana ya betul-betul dan malah kita nolak sebut tiba apa? ya begitulah pokoknya ya karena harus bijak intinya harus dewasa gitu oke jadi buat temen-temen semuanya buat menghadapi pesta rakyat nanti pada tanggal 17 April temen-temen bisa mendatangi langsung ke TPS terdekat pastikan temen-temen menyiapkan diri dengan pengetahuan seputar paslon-paslon yang temen-temen tahu semua jadi jangan asal colok asal toblos coblos dan pastikan anda terdaftar ya pastikan anda terdaftar jangan sembarangan aja dan pastikan temen-temen semua juga yang menonton konten ini jangan sampai mencoblos bahan motor orang ya Allah bang seru juga ya pembahasan politik kita ini bentar lagi kita akan pesta rakyat kira-kira buat kalian semua ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton untuk menghadapi politik ini atau mungkin ada yang disampaikan aja tentang isi hatinya pertama kenali calonnya dulu jangan sampai calonnya itu mantan kalian tapi kalian gak mobil ya aduh kenali calonnya dengan benar kanan dendam ya calon-calon sekali aja jangan sekali ntar bolong dia bolong lagi iya caranya gimana menali calon-calonnya lihat di baliho jangan remehkan baliho dan poster-poster di pinggir jalan betul banget kenapa tuh ya harus pengennya sih dari saya itu gak murah itu mahal kita dan masangnya juga pasangnya juga gak suara gak suara kadang dipejar-pejar kucing yang pertama itu jangan remehkan yang kedua sekarang udah banyak platform-platform ini ya yang mengenalin calon-calon kalian lihat aja di instagram juga calon-calon udah masuk instagram ya pak update statusnya kok saya gak kepilih kok pilihannya belum hahaha hahaha gue aja kalo calon-calon udah masuk instagram oke tadi ada di iklan ya tadi 5 perbedaan gak ada yang beda cuman gak ada yang beda sama sekali 5 calon-calon ini bikin hati geregetan nomor 3 bikin penasaran iya manajemen penasaran pemasaran heeey yang ketiga untuk tontonan depan nah itu lah tonton lah kalian iya jangan nonton sinetron yang gak penting ooo kayak yang tadian tadi mas mas hahaha kenapa mas cek apaan sih mas hahaha oke berarti yang gua tangkep nih dari ini semua ee pertama dari yang ini dulu ya lu bilang pertama make sure ee jangan meremehkan poster dan platform-platform gitu oke yuk yang kedua kenali calegnya itu bisa melalui ee sosial media seperti instagram atau facebook karena di era digital ini pasti banyak banget caleg-caleg atau paslon-paslon yang melakukan ee kampanye melalui sosial media betul kemudian yang ketiganya tuh pastikan temen-temen juga semua nonton ee debat-debat pasangan entah itu pasangan presiden atau caleg-caleg karena itu akan menambah wawasan temen-temen untuk ee menilai siapa pasangan yang layak untuk memimpin negara ini betul oke kalo Kang Dias gimana men? buat temen-temen generasi kita nih ya yang masih muda-muda kayak gini kata sekarang emang milenial yaa milenial yaa milenial panji milenial milenium milenium ini jaman 90an ya? 2000an 2000an sekarang panji udah tetap ya game panji game panji heee oke gimana-gimana jadi lu lulus semua nih ya iya kena si milenial nih ya sebenernya sih kalo milik calon wakil kita tuh kayak jodoh-jodohan aja gitu kan oh bener iya ga? kayak jangan sampe kita dapetin calon kayak tau gak? gantung 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 maksudnya bukan gitu sih maksudnya beli kucing dalam karung oke oke kalau karung gak gitu ya kasihan sih bro jadi jangan gantung 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 jodoh-jodohan ya kalau milenial itu harus kenalin dulu bibit bobot bebetnya atau usulnya dari mana temen-temen harus tau ya jangan sampe bebet anjung happy new year hahahaha kita udah ditasang mau api ya tapi kita dimana sih ini kita dimana saya siapa bulan mar tahun baru gua pribadi mau nanya sih maksudnya kan gimana sekarang tuh maaf-maaf ya banyak kampanye-kampanye yang menggunakan money wak money politik money politik gimana nih gimana nih terus menghadapinya gitu loh jadi buat bapak ibu-ibu teman-teman semuanya kalau ada yang ngasih bid ya atau masih kenal kot hahaha biasa kan ada duit sembako kayak gitu kan kalau kalian itu pinter ya kalau kalian ingin merubah negeri ini kalian coba bilang mereka bilang harga diri kita dia semurah itu ya kalau dari gua sih gitu jadi temen-temen harus lebih berharga lah dibandingkan uang-uang iya masalahnya aku ribu gua juta dong hahaha enggak 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 hahaha kalau dari Kang Irvan sendiri gimana? masalah politik uang ya? bukan bukan masalah politik uang sama masalah ini juga dipesan-pesan untuk penampanye kayak gini gimana sih? pesannya yang pertama tadi yang sudah disampaikan yang kepilih calon kita ini dengan bijak jadi kita harus tahu dulu kenali dulu jangan kepilih salah gitu kan yang kedua please kalian dewasa gini-gini itu enggak jadi masalah kalau kalian mau foto misalkan kalian gini gini atau misalkan mau gini hahaha kita tuh jadi ribet lah gak? iya kita lagi foto-foto begini salah maksudnya mau gini salah jadi kali mau kita begini kan kita bukan ex baru gini iya iya oke jadi pesan gue itu jadi kalau kalian nanti nemu di TPS itu orang-orang yang asing di daerah kalian atau yang sekiranya bukan dari daerah situ itu patut ditanyakan dulu bukan karena kita gak terima atau curiga tapi ini demi kedaulatan Indonesia kita betul oke jangan sampai memilih ganda oh gak jangan sampai memilih ganda dan selanjutnya itu tentang wajik wang kan sering kita doa ya kalimat ambil aja uangnya tapi jangan dipilih jangan jangan gak boleh di dalam itu tetap aja gak boleh suap, menyuap atau disuap dan segala macamnya itu tetap dilarang termasuk skidipapap dan cukapipap ah apa tuh am-am am-am jadi ya jangan lah kalau kalian dibayar biar aja tolak bilang aduh jangan segitulah gitu kan gitu kan jangan segitulah pastinya ya jangan jangan segitulah gitu pastinya kita tuh sign out to money politics iya oh to money politics black campaign atau jukun campaign jukun campaign apa itu keberapa iya sekarang kalau menurutmu itu gimana oke kenapa lu harus ikut pemilu gak kira iya ya gue pasti mesti ikut pemilu penduduk Indonesia yang memiliki KTP itu udah wajib ikut pemilu iya dan pastinya gue sendiri sebagai warga negara Indonesia harus wajib pemilu dan pastinya gue gak boleh golpot nah itu gak, gue gak akan gak akan golpot dan gue pun akan ngajak temen-temen semua jangan sampai budayakan golpot aduh karena satu suara temen-temen ini akan berarti untuk kelangsungan bangsa negeri ini betul betul dan buat ee pesan temen-temen semua yang ada di rumah yang lagi nonton video ini ee pastinya temen-temen harus teredukasi kalo misalkan temen-temen gak tau tentang paslon-paslon yang sekarang lagi mungkin ya lagi di sini pastikan temen-temen cari tau dulu pastinya dari ee daerahnya masing-masing betul ya iya jangan salah daerah misalkan saya dari kita kan dari bogor ngapain kita cariin dari jatim ya ya jatim disini aja udah ada kemudian ee make sure buat temen-temen semua jangan terpecah belah sama resta rakyat ini siapapun paslonnya baik temen-temen pilih pasangan calon nomor satu maupun nomor dua temen-temen nanti pada saat cari uang itu dengan usaha temen-temen sendiri jadi gak akan digaji oleh presiden bener gak? jangan bergantung sama pemerintah betul jangan bergantung sama pemerintah kewajiban kita sebagai ee bangsa muda ya pastinya kita bangsa muda dong itu kita harus bersama-sama menyujung tinggi dengan cara bekerja sama saling bahu-bahu siapapun presidennya kita tetap dukung negeri ini berarti gak lumayan sih? berarti gak lumayan sih? berarti 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 nah disitu gue pengen tau nih dari pendapatan dari kalian ini sendiri kayak gimana men? ini kan sebelum pemerintahan tuh banyak banget nih di internet kan di grup whatsapp banyak kalo kalian dapet berita jangan apa namanya mudah termakan itu bener nih ini bener nih cek dulu itu cek dulu kebenerannya saring sebelum sharing betul saring sebelum sharing? iya jangan main sebar-sebar aja jadi gitu kalo nyemu berita jangan asal sebar cek dulu kebenerannya pastikan kebenerannya jangan dulu langsung percaya dengan berita yang ada gitu bahkan berita yang jatuhkan password pastinya itu gue boleh banget oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini semoga pendapat kita ini opini kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua juga pastinya kan kita disini untuk sharing berbagai ilmu jadi pertimbangan lah buat teman-teman semua bisa jadi bahan referensi pastinya untuk teman-teman semua dan pastinya akan ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau perilaku kita atau yang menyinggung atau gimmick yang menyinggung iya yang jelas teman-teman semuanya please welcome to our space ranger jadi teman-teman semua kalau suka video ini bisa like dan subscribe pastinya dan bisa share juga untuk teman-temannya lainnya akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam yaa yeay good night